Halo para penggemar Geprovis, pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai pengukuran berulang. Nah pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali. Nah laporan hasil pengukuran, saya singkat LHP, itu harus dalam bentuk seperti ini, X rata-rata plus minus delta X. Nah X rata-rata itu adalah nilai rata-rata hasil ukur, sedangkan X rata-rata itu kita bisa hitung rumusnya adalah seperti ini, sigma XI per N, ya artinya ini X1 plus X2, X3 plus plus sampai X ke N dibagi N ya. Nah apa itu N? N itu adalah banyaknya pengukuran, sedangkan X1, X2, X3 itu adalah nilai hasil pengukuran yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke N. Nah sedangkan, nah ini sudah saya tulis ya, XI itu hasil ukur yang ke I berarti ya, nah XI ini hasil ukur yang ke I, jadi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah kalau delta X ini sering disebut sebagai ketidakpastian mutlak, tetapi dalam pengukuran berulang sering disebut sebagai standar deviasi atau simpangan baku. Nah standar deviasi atau simpangan baku itu dirumuskan seperti ini, seper N, akar N, sigma XI kuadrat, min sigma XI kuadrat, per N, min satu. Rumusnya cukup panjang ini ya, semoga nggak stres melihat rumus ini ya. Nah delta X itu sering juga dilambangkan atau disimpulkan dengan huruf Yunani, sigma kecil. Jadi sigma kecil itu merupakan standar deviasi atau simpangan baku. Nah sedangkan sigma XI dalam rumus ini adalah jumlah hasil ukur secara keseluruhan ya. Nah terus kemudian sigma XI kuadrat adalah jumlah hasil ukur yang dikuadratkan. Oke nah sekarang kita sudah dapatkan tadi bentuk umum LHP seperti ini ya, delta X-nya seperti itu. Nah terus kemudian ada istilah ketidakpastian relatif dalam pengukuran. Ketidakpastian relatif itu adalah ketidakpastian mutlak atau absolut dibagi dengan X rata-rata untuk pengukuran berulang, dikalikan dengan 100%. Kalau KR-nya bernilai 0,1%, maka X rata-rata berat 4 angka penting. Kalau KR 1%, X rata-rata berat 3 angka penting. Sedangkan kalau KR 10%, X rata-rata berat 2 angka penting. Nah standar deviasi itu menunjukkan tingkat presisi dalam pengukuran. Jika standar deviasi sangat kecil, itu menunjukkan pengukuran dengan presisi yang sangat tinggi. Presisi sangat tinggi artinya hasil ukur sangat konsisten. Meskipun diulang berkali-kali, memiliki variasi data pengukuran yang sangat kecil, sangat dekat dengan nilai rata-ratanya. Nah sangat presisi, belum tentu memiliki akurasi tinggi. Karena akurasi tinggi itu sangat dipengaruhi, yang pertama mungkin kualitas alatnya, mungkin cara mengukurnya, mungkin kalibrasi alatnya. Nah, kalau itu semua dipenuhi, ya otomatis akan memiliki akurasi tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan akurasi dalam pengukuran. Jadi kalau ingin tahu pengukuran itu akurat atau tidak, jadi harus ada pembandingnya. Jadi ada harus standar nilai pembandingnya. Nah contoh soal yang pertama, sekelompok ilmuwan fisika laboratorium alfa mengukur diameter bola besi untuk keperluan eksperimen. Ia mengukur dengan jangka sorong dan pengukuran diulang sebanyak 4 kali, menghasilkan hasil ukur 1,473 cm, 1,474 cm, 1,473 cm, dan 1,474 cm. Tuliskan akurasi pengukuran lengkap dengan standar deviasinya. Nah saya jawab ya, ini pengukuran diulang sebanyak 4 kali, jadi n-nya 4. Nah pengukuran yang pertama dapat hasil segini, yang kedua itu, yang ketiga, yang keempat, sudah ada semua di sini ya. Lalu ini saya kuadratkan hasil pengukuran yang pertama, ini saya kuadratkan hasilnya ini, yang kedua saya kuadratkan hasilnya ini, saya kuadratkan semua seperti ini hasilnya ya. Nah terus kemudian ini kan XI, satuannya jelas ini cm ya, karena panjang, jadi XI ini saya jumlahkan, namanya sigma XI. Jadi pengukuran yang pertama, 2, 3, 4, di jumlah total semuanya. Total general ketemu 5,894. Nah ini juga di total general XI yang dikuadratkan ini, sigma XI kuadrat itu adalah 8,68481. Nah oke, terus kemudian setelah itu kita hitung X rata-ratanya, yaitu sama dengan sigma XI plus N, sigma XI-nya adalah 5,894, saya bagi 4, karena banyaknya pengukuran itu 4 kali, jadi kalau begitu hasilnya segini. Oke. Delta X-nya, yaitu standar deviasinya, kita hitung dengan rumus ini, saya masukkan bilangan ini sigma XI kuadrat, saya masukkan sigma XI, saya masukkan dan saya hitung jebret, ketemu seperti ini ya, 0,00002887. Nah, kalau kita hitung KR-nya ketidakpastian relatif, ya ini berarti ya, 0,0002887 dibagi 1,4735 x 100%. Nah, ini hasilnya adalah ini ya. Oke. Nah, kalau saya bulatkan, 2 digit di belakang koma, 0,02%. Nah, ini sangat dekat sekali dengan 0,1%, ya. Ketimbang ke 1%, lebih dekat ke 0,1%. Nah, ini kurang dari 0,1% malah. Jadi ini pengukuran yang sangat presisi sekali. Jadi, X rata-rata nanti berhak 4 angka penting. Ya, 4 angka penting. Padahal kita tahu X rata-rata di sini adalah berapa angka penting ini. Ada 5 angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi ini ada 5 angka penting. Jadi, harus kita bulatkan menjadi 4 angka penting saja. Oke. Jadi, kalau saya bulatkan menjadi 4 angka penting saja, ini menjadi 1,474, ya. Saya harapkan Anda sudah mengerti tentang pembulatan angka penting. Kalau belum mengerti, silakan lihat video saya yang membahas itu, ya. Oke. Kalau delta X-nya, nah, ini saya bulatkan saja, ya. Saya bulatkan menjadi, ini saja, 4 digit di belakang koma, ya. 4 digit di belakang koma. Jadi, kalau begitu, saya tuliskan LHP-nya. LHP itu berarti X rata-rata sudah ketemu. Nah, delta X-nya sudah ketemu. Nah, saya masukkan jadinya seperti ini, LHP-nya. Nah, perhatikan di sini, Anda jangan membulatkan 3 digit di belakang koma. Kalau 3 digit, maka 0,000 hasilnya. Jadi, seolah-olah tidak ada apa? Tidak ada standar deviasi. Dan itu kan tidak mungkin, ya. Pengukuran yang luar biasa terlitu, ya. Kalau tidak ada standar deviasi. Nah, kenyataannya pasti ada dalam suatu pengukuran, ya. Oke. Sekarang, contoh soal yang kedua. Ini sebenarnya soalnya sama persis dengan yang pertama. Cuma kita mau membandingkan mana data yang lebih presisi nanti. Sama soalnya, sekelompok ilmuwan fisikal laboratorium beta. Tadi alpha, ya. Sekarang beta. Mengukur diameter bola besi untuk keperluan eksperimen. Yang mengukur dengan jangka sorong dan pengukuran diulang sebanyak 4 kali. Menghasilkan hasil ukur seperti ini, ya. Nah, ini ketelitiannya cukup tinggi jangka sorong. Berarti ini ketelitian jangka sorong yang menggunakan ini, 0,05 mm, ya. Dibisa 3 digit di belakang koma dalam satuan senti. Tuliskan laporan hasil pengukuran lengkap dengan standar deviasinya. Nah, ini saya sudah data seperti ini. Pengukuran yang 4 kali sama dengan soal yang pertama. Sigma XI-nya saya hitung langsung jebret ketemu ini. Sigma XI kuadrennya saya sudah hitung. Nah, nanti saya hitung X rata-ratanya. Sigma XI per N. Nah, ini Sigma XI-nya saya masukkan. N-nya 4, saya masukkan. Jebret ketemu 1,474. Nah, kemudian kita hitung standar deviasinya pakai rumus ini, ya. Saya masukkan datanya. Sigma XI kuadren masuk. Sigma XI masuk. Saya hitung jebret ketemu ini. 0,001291. Nah, ini kalau saya cari KR-nya, ketidakpastian relatif seperti ini. Hasilnya adalah 0,087585. Nah, ini kalau saya bulatkan 0,09%. Nah, ini sangat dekat dengan KR 0,1%. Jadi, kalau begitu X rata-rata berhak 4 angka penting. Tapi kalau kita lihat di sini sudah 4 angka penting selata-ratanya, ya. Ya, sudah. Biarkan saja. Berarti X rata-rata 4 angka penting seperti ini. Oke, nah, delta X-nya ini saya bulatkan 4 digit, ya. 4 digit di belakang koma. Jadi, menjadi 0,0013. Gitu, ya. Oke, jadi kalau begitu, laporan hasil pengukuran X rata-rata plus minus delta X adalah seperti ini. 1,474 plus minus 0,0013 cm. Oke, ilmuwan laboratorium alpha, tadi LHB-nya seperti ini, ya. Sedangkan ilmuwan laboratorium beta mendapatkan LHB seperti ini. Nah, kalau kita lihat delta X standar deviasi dari ilmuwan di laboratorium alpha itu adalah 0,003 cm. Dan yang laboratorium beta itu 0,0013 cm. Kalau kita lihat di sini, ternyata standar deviasi alpha lebih kecil daripada beta. Itu artinya apa? Artinya bahwa pengukuran yang dilakukan ilmuwan laboratorium A jauh lebih presisi daripada ilmuwan laboratorium beta. Sedangkan akurasinya banyak faktor yang mempengaruhi, ya. Yaitu mungkin kualitas alatnya, cara mengukurnya, kalibrasinya bagaimana, ya. Nah, terus kemudian, kalau ingin mengatakan akurasinya, harus ada nilai standar untuk pembandingnya. Begitu. Oke, sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih.